Yang pertama adalah kita secara dulu Yang pertama adalah kita secara dulu Untuk tumbuhannya Ini ada botol Botol air mineral Kemudian botol air mineral ini Kita potong Kita potong di sini Kita potong Ini kita potong Kita potong seperti ini Dan di sini Kita lubangi Terserah kalian Melubanginya pakai apa Yang jelas ini Memiliki lubang Ini untuk sirkulasi udara Dan ini nanti Dan ini juga dilubangi Setelah itu akan kita taruh seperti ini Ini tahap pertama Sudah jadi Kemudian Kita siapkan rock wall Dan kita potong rock wall ini Menjadi dadu Dengan ukuran 2 cm x 2 cm Dan kita potong Setelah kita potong Seperti ini Maka akan kita bagi Menjadi 2 cm x 2 cm Oke Setelah telah Seperti ini Kita kasih Lubang Untuk Meletakkan bibit Kita gunakan di sini Adalah Susu Ya Susu digi Terserah mau pakai Dibi juga boleh Atau pakai Bluti Dua-dua Terserah kalian Yang penting bisa Menolongkan bibitnya Disini Kita lubangi Sepertinya Ini lubangnya Tidak terlalu dalam Yang penting bisa Meletakkan bibitnya Disini Oke Kita bisa meletakkan Dan menaruhkan bibitnya Di dalam ini Oke Nah Selanjutnya Oke Kita perlu nampan Seperti ini Nah Kita taruh Dinginnya Disini Oke Taruh dulu Sini Dan kita Basahi Media tanam Sampai dia Basah Sudah basah Air yang Tersisa Kita buang Rockwall ini Cukup Untuk Lembab Saja Tidak Airnya tergenang Cukup basah Basah Tapi Bukan untuk Airnya tergenang Karena itu Bisa membuat Dari Benih yang kita pakai Itu busuk Oke Selanjutnya Kita Mengambil Bibit Untuk disembay Disini Saya menggunakan brand Dari tapung Ini kotaknya Kotak Permen Karena Supaya Tidak Terjadi Masuk Angin Saya coba Pakai kotak Kotak Permen Cukup Kita taruh 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 Disini Di tangan Caranya Kita basahi Ujung Dari Ini Basahi Ujungnya Dan Seperti ini Oke Biarkan Dia lengket Disini Dan Kita Baru Disini Satu Persatu Cukup Cukup Seperti ini Nah Cukup Seperti ini Dan Kita Tutup Diletakkan di tempat Yang gelap Atau terlindung Dari cahaya matahari Minimal Satu hari Eh Maksimal Satu hari Maksimal Satu hari Nanti Benih Yang kita Letakkan ini Akan Pecah Dan akan Mengeluarkan Kecambah Nah Ketika sudah Berkecambah Sudah menampakkan Putih-putih Dari Benih Yang kita punya Maka itu Kita keluarkan Kenalkan dengan Sinar Matahari Nah Ini menggunakan Media Rockwall Selanjutnya Untuk menggunakan Media Spon Sama Saja Seperti Halnya Rockwall Ini saya menggunakan Spon ya Spon bekas Dan disini Ada Spon Nah Caranya potong Spon seperti ini Kita potong Spon seperti ini Oke Setelah kita potong Sponnya seperti ini Kita Gelukkan di air Kita Buang dulu Udara Di dalam air Di dalam Spon ini Sehingga dia bisa Basah Seperti ini Dan kemudian kita Lakukan lagi Sama Sponnya sama Ini remas Remas Biar Udaranya Hilang Dan Biar dia bisa Lembab Oke Kemudian Langkah yang kita Lakukan sama Seperti tadi Yaitu Oke Sama seperti tadi Yaitu Kita masukkan Satu-satu Benih yang kita Punya Dalam Spon ini Dan Dalam Spon ini Oh ya Sebelumnya setelah itu Sponnya ini Kita Kasih Lubang sedikit Dengan cara Seperti ini Nah Cukup lubangnya Seperti ini Kita taruh Benihnya Seperti ini Lubang ini Seperti ini Contohnya Oke Sudah Dan kita taruh Disini Sama Seperti Media Rockwall Kita Taruh Di tempat Yang Tidak terkena Matahari Selama Satu hari Selanjutnya Sambil kita Menunggu Benih yang kita Semai Itu Tumbuh Kita siapkan Tadi Air Nutrisinya Air Nutrisinya Ini Air Nutrisi Oh ya Tadi itu Tidak menggunakan Air nutrisi Masih menggunakan Air biasa Karena Untuk proses penyamayan Tidak apa-apa Menggunakan Air biasa dulu Oke Dan ada yang bertanya Kenapa menggunakan Air nutrisi Karena Air nutrisi Inilah yang Mengganti Unsur Di dalam Tanah Jadi Jika di dalam Tanah itu Ada unsur Kalsium Zat Besi Dan sebagainya Itu yang digantikan Di dalam Bensuk Cairan Untuk Air nutrisi Saya akan Menjelaskan Di video Yang lain Karena Ini sangat panjang Jadi Nanti akan saya jelaskan Nutrisi Apa yang dipakai Dan bagaimana Cara Memix Nutrisinya Dan di mana Belinya Nanti saya akan Jelaskan Yang penting Saya jelaskan dulu Caranya Nah Selanjutnya Kita siapkan dulu Kain panel Seperti ini Oke Kain panel Seperti ini Dan Air biasa Kita mix Dengan air nutrisi Dengan perbandingan Sat 5 ml Pakatan Pakatan A 5 ml Pakatan A 5 ml Pakatan A Sama Dengan 1 liter Air Jadi perbandingannya 5 ml Pakatan A Sama Dengan 1 liter Air Oke Dan ini Tidak sampai 1 liter Jadi saya Lebih kurang Nah Ini Cukupnya Oke Kemudian Pakatan B Juga kita Campurkan 5 ml Untuk 1 liter Ingat Air nutrisi Ini Tidak Tidak Boleh Dicampurkan A Dan B Terlebih Dahulu Jadi Setiap Ingin Melarutkan Air Nutrisi Dan kita Langsung Kedalam Air Biasa Jadi 5 ml Kita Masukkan Kedalam Air Biasa Oke Seperti ini Kita Sudah Sudah Setelah Bibit Bibit yang kita tanam Yang kita semai Sudah berusia 10 hari Akan bertumbuh Seperti ini Bertumbuh Seperti ini Dengan memiliki 4 daun Segati Dan ini adalah Yang sekitar Umur 3 hari Atau 4 hari Nah Setelah Seperti ini Kita akan Pindah Ke Pembesaran Media Pembesaran kita Ya Ini Sistem Wits Dengan Sistem Sini Kita Kita Buat Seperti ini Sumbunya Kita taruh Seperti ini Kemudian kita Taruh Semayan kita Disini Cukup Dibuat Seperti ini Oke Dan Seperti ini Oke Seperti ini Dan kita Taruh Di Nah Tara Oke Airnya cukup Seperti ini Dan kita Taruh Di tempat Yang terkena Sinar matahari Oke Satu lagi Kalau dapat Botol yang kita gunakan ini Harus tertutup Dari cahaya Sinar matahari Karena ini Mengantisipasi Terjadinya Pertumbuhan lumut Di dalam air Karena air nutrisi itu Sangat Cepat Memicu Pertumbuhan lumut Jadi Harus Ya Dicet Atau Ditutup Yang penting Tidak terkena Sinar matahari Pada Pada Botol ini Oke Kita Letakkan ini Di tempat Yang terkena Sinar matahari Nah Ini adalah Sistem Hidroponik Dengan sistem Witch Sangat mudah Dan bahannya Sangat murah Ada beberapa Sistem Yang saya bilangkan tadi Ada sistem Lakit apung Sistem DFT Dan NLT Itu akan kita bahas Pada video selanjutnya Dan untuk nutrisinya Akan saya bahas juga Pada video selanjutnya Bagaimana cara Melarutkan nutrisinya Nutri lengkapnya Dan Tadi adalah Cara penyemayan Yang kita lakukan Dengan menggunakan Nampan Ini cara penyemayan Kita Setelah Jadi penyemayan ini Bisa aja sama Untuk semua sistem Boleh kita pakai Seperti ini Yang penting Dia bisa tunggu dulu Oke Ingat Perlu di Perlu dijaga Jangan sampai Roboil ini Kekeringan Jadi harus Tetap lembab Oke Mungkin itu aja Yang tepat saya sampaikan Untuk itu Untuk part-part selanjutnya Untuk lanjutan dari video ini Bisa kalian lihat Di deskripsi video Makanya jangan lupa Untuk subscribe dulu channel ini Men-support channel ini Supaya saya lebih Giat membuat video Dan bisa memberikan Konten-konten Bermanfaat Untuk kalian Tentang dunia Seperti Hidroponik Dan aktifkan lonceng notifikasinya Jika Saya meng-upload video Tentang Air nutrisi ini Kalian akan mendapatkan informasinya Jadi kalian tidak Ketinggalan Oke mungkin itu aja Yang dapat saya sampaikan Bangpe Hidroponik Salam Hijau See you and Bye-bye Bye-bye